Saya ada sebuah pernyataan yang menarik ketika saya menonton film Jurassic Park di acara televisi. Sang profesor itu ketika mengajari anak kecil yang begitu rindu ingin punya pengalaman, bukan hanya membaca dari buku-buku tentang dinosaurus, maka si profesor itu mengatakan, ada dua jenis orang. Orang yang pertama adalah orang yang seperti seorang astronot, dan yang orang lain adalah astronot. Astronom berapapun ahlinya dia tentang perbintangan, dia hanya membaca dari buku atau berbagai macam penelitian, tetapi dia tidak pernah mendatangi yang dia pelajari. Tetapi seorang astronot, dia bukan hanya belajar secara teori, tetapi dia melakukan, dia mengalami apa yang dia pelajari itu, dan dia bisa melihat dan merasakannya secara langsung. Jadi kalau kita kelompokkan orang di dalam hal iman Tuhan, nampaknya sama. Ada orang yang begitu rindu mempelajari, sehingga tahu begitu banyak hati orang, begitu banyak firman Tuhan, dan begitu hafal dan katamnya tentang firman Allah. Tetapi sayangnya mereka tidak merasakannya secara langsung dalam hidupnya, tidak mengalami dan tidak menghidupi apa yang dia pelajari, dan dia amati itu, dan dia maaf. Tetapi ada orang yang bukan hanya mempelajari, tetapi dia menjadi orang-orang yang juga melakukan. Ada pengalaman-pengalaman pribadi dengan firman Tuhan yang dia yakin, dia maaf. Sesuai yang mana yang lebih baik dan yang lebih berbahagia? Kalau kita mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan, dalam 11 ayat 28, dia mengatakan, oh yang berbahagia lah bukan orang yang mendengar firman Allah, tetapi yang memeliharanya. Banyak bagian lain juga firman Allah mengingatkan, bahwa kita diingatkan bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi juga menjadi orang-orang yang rindu, untuk melakukannya di dalam hidup keseharian kita. Menjadi orang yang seperti apakah kita? Seperti astronomi atau seperti astronomi? Menjadi orang-orang yang mengenal, tahu, dan begitu dekat, paham tentang firman Allah? Ataukah yang juga melakukannya dalam hidup kita seharian? Harusnya kita menjadi orang-orang yang bukan hanya mendengar, mengerti, tetapi juga kita melakukan firman Allah itu di tengah-tengah kehidupan kita seharian. Dalam segala keadaan firman itu boleh nyata dan nampak dalam kehidupan, bukan hanya kata-kata, tetapi juga pikiran dan perbuatan kita. sehingga integritas kita, iman kita ini boleh juga nampak dalam hidup keseharian. Di tengah-tengah berbagai macam pergumulan yang kita alami, iman kita tetap nampak kuat, tidak menjadi lemah dan tergoncang. Sebagai orang yang beriman kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, yang penuh kasih, maka sebagai apapun kita, peran kita, pekerjaan kita, kita tetap menggambarkan iman kita. Kita sebagai seorang pengusaha, bisa menjadi pengusaha yang tetap menunjukkan iman dan kasih kita kepada Tuhan, tetapi juga kasih dan kepedulian kita kepada para karyawan, yang mungkin mereka juga mengalami berbagai macam kebutuhan dan arusnya, bisa kita tolong. Sebagai karyawan, kita juga menjadi orang-orang yang menyatakan iman kita, di tengah-tengah pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Seperti apapun, maka kita senantiasa dapat menyatakan iman kita. Sehingga iman itu, bukan hanya menjadi sesuatu yang kita dengar dan kita yakin, tetapi iman yang kita hidup di dalam hidup kesahatan kita. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.